Bulan Juni ini, ayo bersiap-siap untuk debu solo dari Lisa Blackpink Iyon Jool, itu katanya udah dituntut, adiknya juga udah dituntut Pertama adalah dia mungkin dapat dijebloskan ke dalam penjara atau disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Nah gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja dong ya Dan bagaimana kalian yang gak lagi baik-baik aja Pokoknya tetap semangat ya guys Don't give up By the way aku, I'm just sorry banget Misalnya kalian denger suara ayam yang banyak Karena ini masih pagi banget, jam 6 Aku buat video pagi-pagi kena I must go somewhere gitu ya Jadi harus siap-siap udah dari sekarang Untuk hari ini kita akan membahas mengenai update berita dari dunia perkepopan Yang pastinya lagi panas banget Akan ada 3 topik Yang pertama datanya dari Jenny Blackpink Yang kedua dari Lisa Blackpink Dan yang terakhir adalah mengenai Hyunjoo dan juga DSP Media But way, tahan dulu Sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe Bunyi loncengnya Serta jangan lupa juga buat like and comment Dan juga share kepada temen-temen K-pop watch yang lain Tanpa bahasa besi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama Oke Cing, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas mengenai Jenny Blackpink Jadi seperti yang lain tahu bahwa beberapa waktu yang lalu Jenny ini telah mendapatkan kritikan Karena banyak sekali dari netizen yang menganggap Jenny ini telah melanggar yang namanya protokol kesehatan Nah disini YG Entertainment selaku agensi dari Jenny Blackpink Telah memberikan klarifikasi Kenapa Jenny melakukan hal tersebut Namun meski pihak dari YG telah memberikan klarifikasi Dan bahkan Jenny pun menghapus postingannya tersebut Jenny disini terus mendapatkan kritikan dari para netizen Dugaan terhadap Jenny yang melakukan pelanggaran aturan karantina Dimulai pada tanggal 15 Dengan foto kunjungannya ke Arboretum Yang diposting di social media Jenny yang merilis sejumlah foto dengan caption outing Setelah mengunjungi Arboretum di Paju Pada saat itu terlibat dalam kontroversi Atas foto yang diambil dengan kenalannya Yang memegang ice cream Pasalnya total 7 teman dari Jenny terlihat berkumpul Dalam sebuah foto yang diunggah oleh Jenny Di tengah aturan karantina yang melarang pertemuan pribadi Lebih dari 5 orang untuk menjegah penyebaran COVID-19 Kemudian Arboretum memposting melalui blognya Bahwa Jenny mengunjungi Arboretum untuk bekerja Dan menginformasikan bahwa kunjungannya bukalah pertemuan pribadi Agensinya yaitu YG Entertainment juga telah menjelaskan nih guys Bahwa Jenny mengunjungi Arboretum bukan untuk bermain-main Melainkan untuk merekam konten video Terlepas dari penjelasan pihak Arboretum dan juga YG Entertainment Cuman kontroversi tersebut tidak meredah nih guys Dengan mudah Pasalnya pada bulan Februari Diketahui bahwa di SIS Control Division Pemerintah Metropolitan Sul Meminta pemerintah pusat Untuk mematuhi pedoman yang melarang kelompok Yang terdiri dari 5 orang atau lebih nih guys Dengan mengatakan Pembuatan film di Youtube bukan pengecualian Untuk larangan pertemuan pribadi Dan karena ini juga Jenny diduga melanggar aturan karantina Oke cinggu Tadi kita sudah melihat apa yang terjadi dengan Jenny Blackpink Jadi seperti yang kalian tahu Bahwa disini Jenny itu kan dikritik Dikanakan dia itu dianggap melanggar yang namanya protokol kesehatan Ya begitulah ya Kalau di Korea Selatan ya guys Emang kalau yang namanya protokol ini Selalu dijaga ketat gitu Soalnya Banyak sekali dari para idol Dan juga aktris ternama di Korea Yang mendapatkan kritikan juga Dikanakan mereka ini telah melanggar protokol COVID-19 gitu guys Jadi kalau dibandingkan dengan kita ya apa ya Jadi kalau disini Banyak yang kayak melanggar gitu ya Pertemuannya bahkan lebih dari 10 orang gitu Apalagi gak ada indah cara gitu ya Takut sih nge-spill ya Ntar kita bisa-bisa dikira Mengiring opini lagi ya kan Tapi gitulah guys ya Namanya juga di Korea gitu Ketat banget aturannya Kemarin aja G-Dragon itu juga kena kritik loh guys Dan dia ini juga dianggap telah melanggar yang namanya Protokol COVID-19 Kenapa? Kalian pasti tahu dong ya Bahwa Dispatch kan telah ngerilis nih foto Antara Jenny dan juga G-Dragon Nah dalam foto G-Dragon Si Jenny ini kayak Taruh maskernya itu disini Karena dia itu baru habis ngerokok Ngelihat G-D yang taruh masker disini aja guys Itu dikritik Karena G-D ini dianggap telah melanggari yang namanya Protokol kesehatan Kan waktu itu dia ngerokok guys Gimana sih pake masker sambil ngerokok gitu kan Agak aneh Jadi pas dia ngerokok yaudah Maskernya ditaruh disini gitu Tapi setelah itu pasti dia pake lagi ya kan Dan disini pihak media Itu telah mengkritik YG Entertainment Kenapa sih pihak media mengkritik YG? Karena disini YG itu dianggap Agak lamban gitu loh guys Dalam memberikan klarifikasi terhadap artisnya Hal itu diungkapkan oleh media newsen nih guys Jadi media newsen itu mengkritik agensi YG Entertainment Yang tidak menanggapi kontroversi artisnya Dengan sigap dan cepat Sehingga membuat Jenny harus menerima Banyak kritikan dari netizen Dan hanya partis arboretum Yang memberikan klarifikasi Pada bulan Maret lalu Penggemar Jenny juga telah mengirimkan truk Ke gedung YG Entertainment Untuk kerekatan agensi Agar lebih memperhatikan Dan melindungi artisnya Newsen juga menyebutkan nih guys Bahwa YG seharusnya lebih cepat Memberikan pernyataan Menyatakan selektif Dalam memberikan pernyataan resmi mereka Kalau kalian sendiri bagaimana? Apakah kalian setuju? Dengan pihak dari newsen? Langsung saja komen di kolom komentar Ya kita harap semoga permasalahan dari Jenny dapat segera berlalu Tapi kayaknya emang gitu deh Apalagi Jenny kan Popularitasnya cukup besar gitu Jadi ya para netizen pasti gak akan membiarkan Jenny ini Lolos dengan cepat gitu Pasti mereka ini akan terus kepung dan juga kepung Aku setakutnya ya Para netizen ini kayak Melewati batas gitu loh guys Soalnya gini Kalau ada idol cewek yang misalnya kena problem ya Mereka biasanya gak akan fokus Sama satu permasalahan itu Biasanya mereka ini akan merambat ke sini Dan juga merambat ke situ Ngungkit ini ngungkit itu Serius Ya kita harapkan saja Semoga Jenny tidak menjadi korban Seperti itu ya dari para netizen Dan buat para Blink Jangan lupa untuk memberikan cinta yang banyak kepada Jenny Baik melalui komentar di Instagram Ataupun di platform lainnya Pokoknya keep fighting For Blink dan juga Jenny dari Blackpink Dan sekarang kita akan masuk untuk membahas Berita yang kedua Kali ini kita akan membahas Pernahi Lisa dari Blackpink Yang mana Lisa ini katanya guys Dikabarkan akan segera melakukan debut solonya Pada awal pekan ini Poto-poto rencana Dan jadwal pembaruan YG Entertainment Telah beredar nih guys Secara online Nah dokumen tersebut menunjukkan bahwa Agensi bakal berencana untuk memulai Kuartal kedua di tahun 2021 Dengan melakukan debut solo Blackpink Lisa Pada bulan Juni Ada sedikit informasi tentang debut solo Lisa Yang akan segera terjadi Sebagian besar Jika tidak semua Para penggemar pasti ingat dong ya Bahwa Lisa Blackpink Itu telah berbagi selama wawancara Bersama dengan Machala L Bahwa dia dan juga YG Telah mencoba yang terbaik Untuk segera merilis musik solo pertamanya Lisa juga mengungkapkan nih guys Bahwa albumnya yang akan datang Akan menjadi album yang sangat spesial Dikanakan ia ini mampu menyumbangkan Pendapat pribadinya Dan berpartisipasi Dalam proses penyelesaian keseluruhan proyek Beberapa penggemar juga berspekulasi Bahwa judul resmi dari album Lisa adalah Coming Soon Karena itu adalah kata-kata dari Lisa Selama salah satu wawancaranya Lalu disini para penggemar juga bertanya-tanya nih Apakah Lisa itu akan berkolaborasi Bersama dengan DJ Snake Untuk album solunya Karena ya baru-baru ini Kita melihat bahwa interaksi Antara DJ Snake dan juga Lisa Itu kan Emang kayak apa ya Ditunjukkan banget nih Dan ada juga salah satu komentar Dari DJ Snake Yang semakin membuat Para netizen Berspekulasi bahwa memang benar DJ Snake dan juga Lisa Itu akan berkolaborasi Seperti yang kalian tahu Bahwa beberapa waktu yang lalu DJ Snake kayak ngejutin kita semua Dengan mengisyaratkan Bahwa dia itu Memiliki kemungkinan yang besar Untuk berkolaborasi Dengan salah satu member dari Blackpink Yaitu Lisa Produser rekaman Perancis itu Mengkapkan melalui Twitter Resminya bahwa dia Dan juga Lisa Sedang mengerjakan sebuah proyek Di sana DJ Snake nulis Kami ini punya sesuatu Dan disertai Menggunakan emoji dia Beberapa Blink pun Agak terkejut nih guys Dengan hal tersebut Dan mereka juga sangat excited loh Menunggu bagaimana Hasil kolaborasi Dari DJ Snake dan juga Lisa Blackpink Patahnya DJ Snake juga Semakin buat penggemar Makin amazed Dan juga shock Setelah dia berbagi foto Bersama dengan Para member dari Blackpink Namun penting untuk dicatat nih guys Bahwa sampai saat ini YG itu belum merilis Klarifikasi resmi Apakah Lisa ini emang akan Benar debut nih Pada Juni nanti Dan juga Apakah Lisa ini akan Berkolaborasi Bersama dengan DJ Snake Tapi guys Dalam postingan Bazar Thailand Kita sih Semakin dibuat Benar-benar 100% Percaya gitu Bahwa Lisa ini Emang akan benar debut Pada bulan Juni nanti Kenapa dapat seperti itu? Karena kemarin Mereka ini telah Ngerilis foto Lisa Di Instagramnya Jadi Di saat mereka Menguprode foto Lisa Mereka juga disana Menyertakan Caption Captionnya kayak gini guys Bulan Juni ini Ayo bersiap-siap Untuk debut solo Dari Lisa Blackpink Jadi Di saat kita melihat Bagaimana postingan Dari Bazar Thailand Of course Di sini Kita itu makin percaya Bahwa Lisa ini Akan melakukan debut solo Pada bulan Juni nanti Wah Makin gak sabar ya guys Menentikan bagaimana Debut solo dari Lisa Apakah Lisa di saat Debut solonya Akan mengikuti Jejak Rose Yang pakai bahasa Inggris 10 untuk lagunya Atau apakah Dia akan menggunakan Bahasa Korea Tapi jujur nih guys Aku itu Paling menentikan Supaya Lisa ini Dapat berkolaborasi Bersama dengan DJ Snake Why? Kenapa adalah Salah satu pembahar D DJ Snake gitu ya Dan saat melihat mereka Nanti kalau Berkolaborasi bersama Itu pasti akan ngebuat kita Sebagai penggemar Itu bener-bener happy banget Dan aku sih mikirnya Bahwa di saat Lisa comeback Itu konsepnya Kayak hip hop gitu sih I think so Karena Lisa juga Emang kayak swag gitu ya Jadi Lagunya pasti kayak Hip hop gitu sih Yang lebih kayak Banyak rap Pasti banyak dance juga Aduh Makin gak sabar Serius Dan sekarang kita akan masuk Untuk membahas berita yang terakhir Kali ini datanya dari DSP Media Dimana DSP Media Barbaru ini telah Membangtah Pernyataan dari Hyunjo Jadi seperti yang kalian tau Di video yang kita bahas kemarin Hyunjo kan telah Merilis pernyataan nih guys Bahwa selama ini Di DSP dia kayak gini Dia kayak gitu Pokoknya banyak banget Hal-hal yang diungkapkan Oleh Hyunjo Dalam postingannya Di Instagram saat itu Dan sebelum DSP ini ngebantah Ada dua member Dari April Yaitu Sewan Dan juga Yena Yang sebelumnya Telah ngebantah Apa yang dikatakan oleh Hyunjo Dan sekarang DSP pun Merilis pernyataan Bahwa mereka juga Menyatakan Bahwa apa yang dikatakan oleh Hyunjo Itu tidak benar Dalam pernyataan resminya DSP Media mengatakan Halo Ini DSP Media Ini adalah posisi kami Terkait postingan Social media Yui Hyunjo Yang diunggah pada hari ini Konten yang disebutkan Dalam postingan Hanyalah argumen sepihak Dan menyimpang Yang sama sekali berbeda Dari fakta objektif Lima tahun setelah Meninggalkan April Yui Hyunjo Dan para pendukungnya Berjuang Untuk waktu yang lama Dan karena tindakan Tidak bertanggung jawab Telah mereka lakukan Terhadap para member Dan juga agensi Tempat mereka bekerja Untuk waktu yang lama Para member Dan perusahaan Telah menderita Dan sulit Untuk ditanggung Dan mengalami kerugian Yang berwujud Maupun tidak berwujud Member yang dirugikan Juga sangat ingin Mengungkapkan kebenaran Dan menyelesaikan ketidakadilan Tetapi mereka Memutuskan untuk Mengungkapkan kebenaran Objektif Melalui penyelidikan Yang adil Dan ketat oleh Lembaga penegak hukum Mereka hanya khawatir Jika klaim subjektif Dan tidak bertanggung jawab Akan terulang Dan masalah Tidak akan selesai Semua kebenaran Dan ketidakadilan member Yang disebutkan Akan segera terungkap Melalui prosedur hukum Yang sedang berlangsung Sekali lagi Mohon maaf Karena telah menimbulkan Kekhawatiran Dan ketidaknyamanan Bagi banyak orang Terima kasih Jadi seperti itulah Pernyataan dari pihak agensi Yaitu DSP Media Jadi dari pernyataan tadi Mereka disini Menjelaskan Bahwa untuk Mengungkapkan kebenaran Mereka disini Telah melakukan Proses penyelidikan Secara hukum Oh my god Ini sih permasalahannya Makin besar ya Kenapa Ya you know lah ya Iyon Ju Itu katanya udah dituntut Adiknya juga udah dituntut Padahal adiknya juga Masih siswa yang muda Selain itu ada temannya juga Yang kemarin dituntut Katanya oleh pihak agensi Oh my god I don't know Apakah DSP yang benar Atau Iyon Ju yang benar Karena untuk saat ini Kita memang Ya sebagai netizen yang awam Gak tau apa-apa Ya hanya dapat menunggu Bagaimana hasilnya gitu Namun untuk sekarang ini sih Aku lihat ya Banyak sekali dari netizen Yang memberikan dukungannya Kepada Iyon Ju Kalau kalian lihat Di social media manapun Banyak sekali yang Men-support Iyon Ju Dan aku rasa DSP Media ini juga Memiliki kekuatan yang besar loh guys Kenapa Karena disini mereka itu Punya bukti Dan hal itu Telah diungkapkan oleh Chewon dan juga IANA Yang mana bukti ini Juga telah diserahkan Mungkin ke pengadilan ya I think so sih Jadi dengan bukti-bukti Yang dimiliki oleh mereka Pasti disini DSP itu memiliki Kekuatan yang besar Jadi untuk Iyon Ju Si aku harap Semoga dia juga Dapat memiliki bukti yang besar ya Untuk membuktikan Bagaimana pernyataannya Sebenarnya untuk Iyon Ju sendiri Itu juga telah memberikan bukti Buktinya adalah Berupa Bagaimana dokumen rumah sakit Dari dia Jadi dalam dokumen rumah sakit itu Kita dapat melihat Bahwa dia ini Memang telah dirawat gitu Dikanakan gangguan ini Dan juga gangguan itu Itu sih bukti yang kuat gitu Salah satunya Namun kalau Iyon Ju tidak memiliki bukti yang lain Iyon Ju ini dapat dikalahkan loh guys Dalam pengadilan tersebut Dan kalau Iyon Ju sudah dikalahkan Wah Bahaya juga nih Karena apa gitu Karena disini Ada beberapa kemungkinan Yang akan terjadi dengan Iyon Ju Yang pertama adalah Dia mungkin dapat dijeblosan Kedalam penjara Atau disini Dia itu harus membayar denda Dan kalian tau gak sih Iyon Ju itu bilang nih Bahwa Untuk sekarang ini Jobnya itu Kayak apa ya Dikat gitu sih Oleh pihak DSP katanya Dan pihak DSP Membatalkan jobnya itu Secara sepihak gitu Tanpa berkonsultasi Bersama dengan Iyon Ju terlebih dahulu Jadi kayak Resekinya dipotong gitu sih guys Ya apapun itu Kita berharap yang terbaik aja ya Buat kedua-dua pihak Semoga permasalahan ini Dapat segera terselesaikan Nah kalau kalian Sebagai netizen Pihaknya mana Apakah kalian itu Memihak si Iyon Ju Atau memihak April Dan juga DSP Media Langsung saja komen Di kolom komentar ya guys Dan kalian tau gak Kalau DSP Media Kalah dalam pengadilan ini Apa yang akan terjadi DSP Media itu Akan bener-bener Kayak hancur banget sih Why? Karena disini Bukan hanya April aja Yang akan tercoreng namanya Tapi Disini ada Salah satu grupnya Yaitu Card Juga akan terkena problem gitu Karena disini Ada salah satu member Atau mantan member Dari April Namanya adalah Showman Jadi kalau Di pengadilan nanti Iyon Ju ini yang terbukti Menjadi korban Wah parah banget DSP Media ini Akan bener-bener rugi besar Dan juga Akan ada grupnya yang hancur sih Oke cinggung Sekarang aja untuk hari ini Aku mohon maaf Kalau ada kesalahan Sikap tindakan Karena sebagainya I'm so sorry banget Dan mungkin ada Kesalahan informasi nih Kalian bisa koreksi aku Dengan cara Comment di bawah See you next time Di video berikutnya Thanks for watching Annyeong Jamsangita Goodbye